Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas tentang 5 pekerjaan sampingan yang bisa dijalankan di rumah Nah, menariknya potensi penghasilannya itu bisa sepuluhan juta loh sebulannya Pertanyaannya, gimana caranya? Oke, tonton hingga selesai ya, biar kamu bisa paham maksud dari video ini Cara cari duit zaman sekarang beda banget dengan zaman dulu Kalau di zaman dulu, orang dikatakan kerja kalau ngantor, kerja 8 jam di kantor, dan sebagainya Kalau sekarang lebih fleksibel, cukup di rumah aja bisa dapet duit dan bahkan nominal uang yang didapetin ya lumayan banget Perbulan dapetin 5 juta, 7 juta, bahkan puluhan juta dengan bisnis di rumah ya bisa banget Karena emang banyak orang yang bisa sukses hanya dengan kerja di rumah Hanya dengan modal komputer dan koneksi internet aja udah cukup kok, biar bisa dapetin penghasilan dari internet Tentunya meskipun kerja di rumah, ngerjainya juga tetap harus disertai dengan kerja keras Karena kan hasil seberapa banyak kita bekerja kan ya tergantung seberapa keras kita berusaha kan Jadi perencanaan waktu, manajemen waktu itu juga diperlukan gitu Oke langsung aja ya, berikut ini 5 pekerjaan sampingan yang bisa kamu jalanin di rumah Pekerjaan sampingan di rumah yang pertama adalah jualan online di marketplace Nah, ini yang simple Boomingnya marketplace sekarang ini bisa kamu manfaatin dengan jualan di sana Kamu bisa jualan di Shopee, kamu bisa jualan di Tokopedia, dan juga bisa jualan di Bukalapak 3 marketplace besar ini bisa kamu manfaatin Jadi jualannya di ketiga platform tersebut Jangan cuma di satu marketplace aja Jualannya itu langsung ke ketiga marketplace tersebut Biar penghasilanmu itu bisa maksimal Nggak cuma mengandalkan satu marketplace aja gitu Terus jualannya apa mas? Nah, untuk produk apa yang dijual, macamnya itu kan bisa banyak Coba kamu buka marketplace terus lihat di bagian kategori Nah, disitu kan banyak banget kategori yang bisa kamu coba untuk masuk di kategori tersebut gitu Bisa banyak macam, bisa banyak jenis Kamu bisa jualan pakaian, bisa kosmetik, bisa Bisa jualan fashion, dan lain-lain Ada banyak banget Kalau nggak punya modal gimana mas? Nah, gampang tuh Kalau nggak punya modal ya, kamu bisa dropship Yaitu bisa kerjasama dengan supplier Sehingga kalau ada pesanan, barang bisa langsung dari supplier gitu Barang bisa langsung dikirim dari supplier dengan atas namamu sebagai penjual gitu Jadi di paket yang dikirim itu pengirimnya itu atas namamu Gitu kan, simple kan Kalau misalnya cara lain juga bisa Kamu bisa riset ke pasar tradisional gitu juga bisa Kamu bisa langsung tawarin kerjasama ke pemilik lapaknya Bilangin kalau mau bantuin jualan secara online gitu Kamu bisa fotoin tuh produk-produk di lapak mereka Kalau mereka jual baju ya tinggal foto aja barangnya Terus upload ke marketplace di kategori baju Nah, ntar kalau ada order Kamu bisa ambil di mereka Gitu kan ya, simple kan Dengan begitu kan lebih aman dari risiko kerugian Yakni karena barang nggak laku dan sebagainya Soalnya kan, kalau kita nyetok Kalau perputaran uang nggak cepat kan juga kurang lancar kan Nah, dengan dropship, dengan cara yang seperti ini kan juga Kamu bisa lebih aman gitu kan Tentunya modalnya juga relatif lebih sedikit Nah, selanjutnya pada poin yang kedua Pekerjaan sambingan di rumah yang bisa kamu kerjakan Adalah jualan online di sosmed Kalau sebelumnya jualan online di marketplace Kali ini kamu bisa jualan online lewat sosial media Kamu bisa manfaatin Facebook dan Instagram Buat dapetin cuan Kamu bisa beriklan melalui Facebook Ads Atau Instagram Ads juga bisa Atau bisa juga jualan dengan metode gratisan Misalnya posting di grup-grup Facebook Atau bisa juga jualan di marketplace Facebook juga bisa Teman saya aja, ada yang bisa dapetin profit itu 7-10 juta sebulannya Hanya dengan jualan di Facebook Dengan metode gratisan Dia jualan tandon Dengan strategi posting di grup Facebook itu Sebanyak 400 grup di setiap harinya Gila kan Jadi, tiap hari itu posting di grup Grup Facebook gitu Grup jual beli gitu Nah, sehari itu 400 grup yang berbeda gitu Jadi, dia ikut berapa ribu grup gitu lah Nah, sehari itu 400 grup Wih, gila kan Masih banget kan Dan setiap hari itu pasti ada orderan gitu Jualan tandon kan lumayan Untung 150 ribu, 200 ribu sehari Kalau ada 3 kali orderan sehari kan Beda Bisa ditung sendiri kan penghasilannya Nah, kayak gini kan ya peluang gitu loh Bisa kamu tiru konsepnya Bicara tentang jualan itu sebenarnya Yang harus dipahami adalah Jangan takut bereksperimen Jangan takut untuk mencoba Karena kita itu nggak bakal tahu Kalau nggak dicoba, iya kan Soalnya peluangnya itu besar gitu Kalau nggak dicoba ya Sangat disayangkan gitu Oke, selanjutnya Pekerjaan sampingan di rumah yang bisa dikerjakan Adalah dengan menjadi YouTuber Nah Dengan membuat konten di YouTube Kamu bisa dapetin uang yang lumayan di setiap bulannya Ya, tentunya seberapa banyak uang yang kamu hasilkan Itu sebanding dengan seberapa banyak videomu dilihat Semakin banyak videomu dilihat Semakin banyak juga cuan yang bisa kamu dapetin dari YouTube Kadang, kita melihat YouTuber yang sharing sewaktu gajian dari YouTube gitu kan Gaji YouTube gitu Judulnya Sepintas itu terlihat mudah Menjalannya gampang dan sebagainya Padahal untuk mencapai itu semua Mereka juga membutuhkan proses yang tidak instan gitu Membuat sebuah konten video di YouTube kan ya Memperlukan serangkaian proses yang tidak sebentar Yang harus dilalui Ada serangkaian proses yang harus dijalani gitu Mulai dari riset konten apa yang akan dibuat Terus menulis skrip Terus proses rekod video Hingga yang terakhir fase upload video Nah, misalnya untuk video ini aja Dengan durasi yang tidak sampai 10 menit lah Saya memerlukan waktu 4 jam Mulai tahap riset konten hingga video terpublish di YouTube Lumayan menyita waktu kan Tapi meskipun tahapnya panjang dan melelahkan Emang banyak kok yang susah di YouTube Misalnya salah satunya ya Gondrong Labanan Kontennya itu tentang memancing Editing videonya juga sangat sederhana Tapi viewsnya itu banyak banget Dia pernah share kalau gajian dari YouTube itu mencapai 20an juta lah sebulannya Wih, banyak banget kan Tentunya sekarang itu lebih banyak lagi Seiring dengan semakin banyaknya video yang udah dia bikin gitu Kamu bisa nih merintis kayak gini YouTube Bikin video Ya siapa tau emang rezekinya disini ya Di YouTube gitu Ya, yang penting kan dicoba aja dulu Oke, selanjutnya Pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan di rumah adalah dengan jualan jasa Nah, jualan jasa maksudnya jualan jasa secara online ya Jualan jasa di internet gitu Memang sih, kalau jasa itu dibutuhkan keterampilan yang dikuasai Misal, kalau mau jual jasa editing video Tentunya kan ya harus paham edit video kan Masa nggak paham kan ya lucu Nah, juga jasa lain misal jasa desain grafis Jasa penulis artikel Jasa pembuatan website dan sebagainya Juga tetap memerlukan skill di bidang itu gitu Jadi harus paham dulu Nah, tapi kamu pelan-pelan juga bisa mempelajarinya Semua kan ya butuh proses kan Pelan-pelan dipelajari Sambil cari celah jasa apa yang bisa dieksekusi gitu Dan kalau kamu lihat-lihat di marketplace jasa Khususnya di luar negeri gitu Harganya itu juga lumayan banget Berkisan puluhan dolar hingga ratusan dolar itu hanya untuk satu projek aja Tentunya itu seberapa rumit projek itu ya semakin besar Uang yang dihasilkan gitu Kerumitan sebuah projek itu berbanding lulus dengan Seberapa besar penghasilan yang dapetin gitu Oke, selanjutnya pekerjaan sambingan di rumah yang bisa kamu kerjakan Adalah dengan jasa menjahit Nah, kalau sebelumnya saya tunjukkan 4 ragam usaha ya 4 macam usaha yang berkaitan dengan teknologi Kalau yang terakhir ini berbasis klasik lah, tradisional gitu Kamu bisa usaha sambingan di rumah dengan membuka jasa menjahit Karena sekarang banyak orang yang ingin custom pakaiannya untuk acara tertentu Misal kondangan dan sebagainya Dengan membeli kain terus diserahin ke penjahit gitu Nah, kayak gini kan ya peluang banget kan Kamu bisa manfaatin nih Toh juga prospek usaha menjahit juga bagus Modalnya nggak begitu besar juga Apalagi kalau pas menjelang puasa dan lebaran gitu Usaha menjahit kan ya bakal banjir orderan kan Banyak banget yang sampai nolak-nolak pelanggan Karena pesanan itu udah overload Jadi bisa nih kamu merintis usaha jasa menjahit Kalau memang belum bisa skillnya ya bisa kursus dulu Banyak kok lembaga kursus menjahit yang bisa kamu ikuti Apalagi kalau di tempatmu belum ada jasa menjahit kan Ya tentunya peluangnya kan semakin besar kan Oke, demikian video tentang 5 pekerjaan sampingan di rumah yang bisa kamu coba Jangan lupa subscribe lalu aktifkan loncengnya ya Biar kamu bisa tahu kalau ada update video terbaru Oke, terima kasih